Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, ketemu lagi sama Fahiraun Dibantu subscribe ya guys Sama like-nya, thank you Jadi, ini adalah perjalanan kita menuju ke IKEA Karena sudah hampir satu tahun Bukan hampir sih, memang sudah satu tahun Kita gak ke IKEA selama pandemi ini terjadi Kangen dong sama IKEA Kangen ngayal sih sebenarnya Cuman salahnya, kita itu kesana memang dalam keadaan mendadak sih Tiba-tiba aja gitu, spontan ke IKEA yuk gitu Tanpa mencari tahu, tanpa ngecek dulu gitu informasi tentang IKEA yang sekarang Dari awal kita datang, masih di luar aja kita udah liat antrean panjang sih Tapi sekali lagi karena emang kangen Atau ngeyel kali ya Jadi ikutin dulu deh antreannya Mungkin cuma sampai parkiran Dan ternyata bener aja tuh Sampai parkiran panjang banget deh Nah, padahal kita itu kalau nengok ke kiri aja sedikit Di situ tertulis peraturan Kalau anak di bawah 5 tahun dan orang tua di atas 50 tahun itu Gak bisa masuk ke IKEA Tapi karena kita terlalu senang Terlalu pengen ngayal Jadinya gak kebaca tuh Dengan uselessnya Setelah satu jam kita menunggu Markir menunggu antrean panjang Berharap bisa masuk ke IKEA Saya coba selama hampir satu jam Yang salah siapa Kita Kami Yang terlalu Pengen Pengen ngayal Lihat antreannya Kayak gitu kan guys Coba bayangin Sejam Pas udah mau masuk Dibilangin Kalau anak yang umur di bawah 5 tahun Ternyata gak boleh masuk Nah, akhirnya kita pulang Dan paket tanaman aku Udah dateng guys Tanaman paket aku ini Dari Kota Batu, Malang Aku order lewat Sophie lagi Dari Kanaira Floris Bisa dilihat packagingnya tuh rapi ya guys Jadi Tanaman kita tuh Dibikin Seaman mungkin Biar gak ngerusak daunnya Akarnya Batangnya ya guys Aku pesen 2 tanaman sih sebenarnya Tapi rapi banget Cuman 2 tanaman loh Nah, agak Surprise ya guys Karena Ini baru pertama kali aku dapet Ah, dapet lagi Aku beli tanaman Lewat online Sopi Tapi Paket pot dong Coba lihat tuh Paket pot Biasanya tuh Aku lewat Sopi Itu hanya menggunakan Polybag aja Dengan sedikit metan Kecuali memang Aku request Menggunakan pot ya Nah Ini adalah tanaman pertama Aku Adalah Peperomia maculosa Nah, ini adalah jenis peperomia Guys Suka banget sama jenis peperomia Dengan tanaman peperomia Karena Daunnya itu tuh Seperti Sekulen ya guys Jadi tebel Dan Peperomia ini tuh Asalnya dari Amerika Selatan Kita buka yang kedua yuk Ini adalah tanaman kedua Yang Lagi-lagi aku pengen banget Punya tanaman ini Karena sering banget Di review Di Youtube Dan kalau udah rimbun tuh Cantik banget Ini adalah tanaman keluarganya Kalatea Jenisnya apa? Jenisnya adalah Kalatea kepiting Kalau bahasa Indonesia Atau bisa juga Biasa disebut Kalatea Pink strip Nuh Gitu Coba Lihat guys Cantik banget kan Ya ampun Ini cantik banget Sumpah guys Dia gampang banget Rimbun Gampang banget Numbuh Kalau aku lihat reviewnya Mereka-mereka yang udah pada beli ya Aduh Cantik banget Dan Ya ampun Packagingnya keren Gak nyesel banget Beli disini Otomatis langsung follow Tukan aira floris Jadi langganan Buat beli-beli lagi Tanaman-tanaman Yang Lucu ya Yang bagus deh Pokoknya Gitu guys Cantik ya guys Bener-bener cantik Gak nyesel Belinya Thank you Thank you Sopi Thank you Ke Naira Itu adalah nih Peperomia Green Yang pas tadi kita ke IK Yang gak bisa masuk Akhirnya kita memutusin Untuk jalan-jalan Kalau muter-muter Terus berhenti Di toko tanaman Yang di pinggir jalan Di daerah Sunter Aku beli Peperomia Green Ini karena Memang aku suka banget Sama Si tanaman keluarga Si Peperomia Aku berusaha untuk punya Semua jenis Peperomia Nah ini ada tanaman Kedua Si Sensi 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 Fiera Sensi Fiera Apa sih namanya guys Itulah pokoknya Si lidah mertua Kenapa sih Aku pengen banget punya Karena Setelah aku baca Ini adalah tanaman Indoor Yang bagus banget Kita punya Kalau ditaruh di dalam Ruangan Apalagi di kamar Karena pada malam hari Mereka mengeluarkan Oksigen Jadi bisa ngebantu Kita saat tidur Ngebantu oksigen Kita gitu Dan di siang harinya Dia Menyerap Racun-racun Yang ada di Udara Di rumah kita Nah ini adalah Tanaman-tanaman Kita hari ini Yang Datang Dari Malang Dan yang aku beli Di pinggir jalan Tanaman murah sih guys Tapi mudah-mudahan Tanaman ini Bisa tumbuh Subur Besar Sehat Beranak Pinak Gitu guys Mudah-mudahan Aku menjadi Planned parents Yang Betul-betul berhasil Bismillah Ya Allah Baiklah kalau gitu Terima kasih banyak ya guys Yang sudah menonton hari ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan Buat semua Orang-orang Yang menyukai Tanaman Semangat Kita menjadi Planned parents Terbaik Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.